Assalamualaikum teman-teman ketemu sama sakraf lagi hari ini aku baru belanja dan akan mempersiapkan food preparation untuk 5 hari ke depan simak ya untuk tips-tips penyimpanan di dalam kulkas ya yang pertama kita akan memetik kangkung ya mam ini sudah aku petik dan kita akan menyimpannya ke dalam kotak penyimpanan dan satu ikat ini bisa jadi 2 kali masak ya mam aku pisahkan untuk 2 kotak biar 1 kotak itu 1 kali masak karena yang makan tumis kangkung kan cuma aku dan suami aja jadinya ini bisa jadi 2 kali makan deh kemudian ini brokoli brokoli ini tinggal aku potong saja batangnya kita buang lalu sebelum nanti kita masak kita akan belansir dulu yaitu nanti kita akan rendam dengan air garam kemudian tunggu ulat-ulatnya barangkali ada ulatnya terus nanti akan keluar jadi siap untuk dimasak tapi ini karena untuk dimasukkan ke dalam kulkas aja jadi cuma dimasukkan ke dalam kotak aja kotak penyimpanan setelah itu tutup terus langsung masukin kulkas deh kemudian ini chloe chloe ini adalah semacam nangka-nangkanan yang mam tapi ini bukan nangka namanya chloe chloe ini yang sudah separohnya aku potong kecil-kecil karena nanti sore kita mau masak ini chloe di lodeh tapi karena kebanyakan jadi separohnya itu yang di wadah hijau itu aku simpan dalam keadaan separoh itu dan ini nanti sore akan aku masak ini cuma dikasih bawang merah bawang putih aja sih terus lombok gitu kan kasih santan salam laos gitu nah ini yang kiri mau aku masak yang kanan aku sifan kemudian ini tahu ini namanya tahu sumedang atau tahu pong tapi ini biasanya cuma buat aku masak tahu gejerot aja kalau misalkan suatu siang pengen masak, pengen makan tahu gejerot kemudian ini aku beli cabai merah cabai merah cuma nggak usah dipetik-petik ya mam dan nggak usah dicuci ini tinggal masukin aja langsung ke dalam kotak lalu jangan lupa diberi bawang putih yang sudah dikupas benar-benarnya agar awet nah ini kira-kira bisa sampai dua mingguan sih mam langsung aja masukin ke dalam kotak dan nanti kita akan masukkan ke kulkas ini otak-otak tadi pagi aku beli satuannya 5 ribu isinya 10 jadi aku beli 2 ini tuh cepet banget habis karena ini termasuk menu yang setiap hari aku beli karena ini jadi dari tepung tapioca ya mam jadi anak-anak suka banget dan suami juga suka langsung dimakan sama sambal digoreng aja kayak gini udah tinggal makan sama sambal udah nikmat luar biasa ini kita singkirkan kemudian selanjutnya ini waluh waluh siam kalau bahasa tegalnya ini kita cuma masukin ke dalam kotak dan siap masukin kulkas kemudian ini tahu tahu ini cuma sekedar apa namanya bisa dimasak semur aku kayak gini aja masuk kok mam semur dibumbuin kecap gitu aja kemudian tadi aku beli kencur kencur biasanya aku sekali sesaat itu biasanya pengen bikin sebelah jadi kita masukkan dalam kotak empon-empon namanya kotak empon-empon singkirkan simpan di kulkas lalu ini aku gak beli ini masih sisa satu minggu yang lalu kol kolnya masih bagus banget ini bisa untuk sayur shop bisa untuk bikin isian bisa bikin bakwan dan ini awet sih mam kemudian lombok hijau lombok hijau nya ini gak usah dipetik-petik dan tidak usah dicuci seperti tadi kita masukin bawang putih yang sudah dikupas dan siap masukin kulkas kemudian daun bawang daun bawang ini kita bersihkan akar-akarnya dan kotoran-kotorannya tapi tidak usah dicuci karena akan membuat layup si daun bawang ketika saat disimpan kita potong-potong aja seukuran kotak penyimpanan kemudian kita tutup dan masukkan kulkas bisa juga dirajang-rajang seperti mau masak terus masukin ke dalam kotak terus masukin freezer nanti kan buku habis itu kocok-kocok biar terpisah-pisah ketika mau dipakai kita keluarkan aja lalu kita tunggu suhu ruang dan ini kentang dikasih tetangga makasih Ibu Demi kemudian ini tempe tempe ini udah jadi dan siap untuk dimasak nanti sore paling digoreng sama lauk yang lain sama lodeh kluih tadi kemudian ini selada keriting selada keriting ini cuma buat lalapan aja atau bisa untuk di plating untuk sajian makanan yang sudah matang ini tinggal dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan gak usah dicuci ya mam semuanya setiap mau masak baru mau dicuci langsung dipakai kemudian ini ada wortel wortel segini cuma 2000 jadi ini wortel juga cukup awet bisa sampai 2 mingguan kemudian ini aku ada telur telur ini aku biasanya selalu ada dan ini gak usah masukin ke dalam kulkas cuma ditaruh di dalam wakul kayak gini aja terus taruh di suhu ruang di biasa dapur ini juga bawang-bawang baik gak usah disimpan dalam kulkas apapun yang penting taruh suhu ruang gitu aja mam ini adalah food preparation sekitar 4-5 harian dan ini murah gak ada dagang-dagian juga aku termasuk gak suka daging makasih ya yang udah mau nonton dadah assalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih